Intro Bupati Badung, Inyoman Giri Praste melantik dan mengambil sumpah 43 pejabat di lingkungan Pemka Badung di Ruang Kriyagosan Apus Pembadung. Pergantian pimpinan merupakan penyegaran dan kebutuhan organisasi serta keperluan jenjang karir PNS sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Di antara ke-43 pejabat tersebut, 11 orang merupakan pejabat pimpinan tinggi pertama atau Eselon 2B dengan rincian 4 pejabat dirotasi dan 7 pejabat diangkat kembali atau dikugukan. 5 orang merupakan pejabat administrator Eselon 3A, 9 orang merupakan pejabat administrator Eselon 3B, 9 orang merupakan pejabat pengawas Eselon 4A, dan 9 orang pejabat fungsional. Sebelum dilantik, para pejabat melakukan prosesi upacara majaya-jaya yang dipubutin debenan degede Mas Pratama Geria Tega Ambyan Semal. Pelantikan disaksikan Wakil Bupati Badung Iketusuyasa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Sekda Badung Iwayan Adi Arnawa, Ketua Tim Begerak PKK Badung Nyonya Seniasi Giri Praste, serta Pimpinan Perangkat Daerah. Menurut Bupati Giri Prasa, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural dan fungsional telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang berdasarkan kebutuhan organisasi. Bupati Giri Prasa juga telah memberikan kesempatan kepada pejabat administrator untuk mendaftarkan diri dalam proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama, yang telah dibuka proses pendaftarannya pada 19 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020. Out of the box, keluar dari zona nyaman, lakukan perbuatan-perbuatan. Kalau saya selalu dan berakhir dengan istilah BKRI-KRI POSU. Yang ini benek-benek nanya apa-apa yang penting tidak melanggar hukum. Cara kita semua terlindung dari hukum gampang, tidak usah dilanggar selesai urusan. Ini, inilah cara kerja. Maka kami butuh jujur, kami butuh disiplin, kami butuh gerakan dan tindakan. Bupati Giri Prasa berharap pejabat yang baru dilantik segera bertugas dan mengembang tanggung jawab. Mereka juga diminta meningkatkan koordinasi dan sinergi yang baik dan optimal demi mewujudkan target secara menyeluruh. Para pejabat selantiasa menjaga dan meningkatkan integritas, dedikasi, loyalitas dan komitmen terhadap PMK Badung dan NKRI. Mempunyai wawasan jauh ke depan dan mampu melakukan inovasi yang positif melalui pemikiran yang kreatif, inovatif dan sistematis demi kemajuan organisasi. Jadi begini, kali ini kami melantik SL3, itu adalah pengisian jabatan kosong. Sehingga biar tidak terlalu lama jabatannya kosong, sehingga butuh memberikan proses pelayanan. Dan kami sudah berhitung dengan penuh, the right man on the right face. Dan kami sudah terkankan, PNS sekarang ini sudah mampu harus bisa out of the box. Kenapa? Keluar dari zona nyaman, artinya membuat promosan, inovasi, tujuannya adalah satu, memberikan pelayanan, sehingga masyarakat Kepupaten Badung menjadi sejaklah dan bahagian. Keempat pimpinan tinggi pertama yang dirotasi diantaranya, pertama IGD Putra Suteja, yang sebelumnya Kadis Kesehatan, mendapat jabatan baru sebagai asisten perekonomian dan pembangunan setelah Badung. Kedua, IPU Tugede Seridanda yang sebelumnya menjabat Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan kini menjabat staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Ketiga, Iwayan Wede Dharmaja, yang sebelumnya menjabat Kadis Komunikasi dan Informatika, kini menempati jabatan baru staf ahli bidang kemasyarakatan SDM. Keempat, Ibu Tueka Mertawan, yang sebelumnya menjabat Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kini menjabat Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pelindungan Anak. Tujuh pejabat Eselon 2B yang diangkat kembali, seperti Kadis Tipora, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, BKP SDM, Kesbang Pol, Inspektur-Inspektorat Badung, Kadis PWPR dan Asisten Pemerintah dan Kesera.